Saya jadi ingat pupuk, berapa puluh tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk? Tiga puluhan triliun, berapa Bumenteri Keuangan? Tiga puluh tiga, saya ingat saya. Tiga puluh tiga triliun setiap tahun. Ratenya apa? Kita beri pupuk itu kembaliannya ke kita apa? Apakah produksi melompat naik? Tiga puluh tiga triliun. Saya tanya kembaliannya apa? Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! malah juga karena tadi yang saya sampaikan. Kita tahu penduduk Indonesia sudah 270 juta lebih, oleh sebab itu pengelolaan yang berkaitan dengan pangan itu betul-betul harus kita seriusi, pembangunan pertanian betul-betul harus kita seriusi secara detail, terutama saya ingin menggarisbawahi, terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor, kedelai, hati-hati, jagung, hati-hati, gula, hati-hati, ini yang masih jutaan-jutaan, jutaan ton, bawang putih, beras, meskipun ini sudah dua tahun kita, hampir dua tahun kita enggak impor beras, ini saya mau lihat betul lapangannya, kondisinya seperti apa, apakah konsisten bisa kita lakukan untuk tahun-tahun mendatang. Tetapi yang tadi saya sampaikan, barang-barang ini harus diselesaikan, urusan bawang putih, urusan gula, urusan jagung, urusan kedelai, dan komoditas yang lain yang masih impor, tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan. Menurut saya tidak bisa kita melakukan hal-hal yang konvensional, yang rutinitas, monotone seperti yang kita lakukan bertahun-tahun. Kita harus membangun sebuah kamasan yang ekonomi skill, enggak bisa kecil-kecil lagi. Oleh sebab itu, kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara, yang di Kalimantan Tengah itu selesaikan. Kita mau evaluasi problemnya apa, masalah lapangannya apa, teknologinya yang kurang apa, dan juga dengan cara-cara teknologi, bukan cara-cara konvensional di food estate ini, karena ini akan menjadi contoh, nanti kalau ini benar bisa dijadikan contoh, semua provinsi sudah datang kopi saja. Tapi memang dalam sebuah skala yang luas, economic skill, sehingga percuma kita bisa berproduksi tapi sedikit, enggak akan mengaruh apa-apa terhadap yang impor-impor tadi. Karena problem dari dulu sampai sekarang, kenapa pertama, kedelai yang juga di Indonesia bisa tumbuh baik, kenapa kita, petani kita tidak mau tanam? Karena harganya kalah dengan yang kedelai impor. Kalau petani suruh menjual dengan harga yang impor, ini harga pokok produksinya enggak nutup, sehingga harus dalam jumlah yang besar agar harganya bisa melawan yang harga impor. Bawang putih, kenapa dulu kita produksi bawang putih banyak, dan sekarang petani enggak mau tanam bawang putih, karena harganya kalah dengan harga bawang putih impor. Konosobo, bawang putihnya banyak. Di NTB, bawang putihnya banyak. Kenapa enggak bisa diperluas dalam jumlah yang besar, sehingga bisa melawan harga impor. Ada kompetitif prisenya. Kalau harga tidak kompetitif, ya kan sulit kita bersaing. Sehingga sekali lagi ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas. Lahan kita masih. Cari lahan yang cocok untuk kedelai, tapi jangan hanya se hektare, dua hektare, sepuluh hektare, seratus ribu hektare, tiga ratus ribu hektare, lima ratus ribu hektare, satu juta hektare. Cari. Urusan jagung, cari lahan-lahan yang masih bisa untuk ditanam jagung dalam skala yang lahan yang luas. Ini yang akan menyelesaikan masalah. Kalau kita hanya rutinitas, urusan pupuk, urusan bibit, itu penting, saya tahu. Tapi kalau bisa menyiapkan lahan dalam jumlah yang besar, itu yang akan menyelesaikan masalah. Pupuk. Saya jadi ingat pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk. Setahun berapa subsidi pupuk? Tiga puluhan triliun. Berapa Bumentri Keuangan? Tiga puluh tiga, saya ingat saya. Tiga puluh tiga triliun. Setiap tahun. Ritenya apa? Kita beri pupuk itu kembaliannya ke kita apa? Apakah produksi melompat naik? Tiga puluh tiga triliun. Kita tanya kembaliannya apa? Lima tahun berapa triliun berarti? Sepuluh tahun sudah berapa triliun. Kalau sepuluh tahun sudah 330 triliun. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara liat. Angka itu besar sekali. Artinya tolong ini dievaluasi. Ini ada yang salah. Kita sudah berkali-kali meminta ini. Itulah cara-cara pembangunan pertanian kita yang harus kita tuju. Sekala luas, economic scale, teknologi dipakai betul, teknologi pertanian. Sehingga harga pokok produksinya nanti bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara-negara lain. Ini baru yang namanya benar. Kalau tiap tahun kita mengeluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, ada yang salah. Ada yang enggak benar di situ. Saya sangat menghargai ini ada sebuah pertumbuhan yang baik di sektor pertanian, terutama eksportnya. Tetapi juga ingat eksport kelihatan tinggi itu berasal dari yang banyak. Berasal dari sawit. Betul, Pak Menko? Hati-hati. Bukan dari tadi. Bukan dari komoditas-komoditas lain yang sudah kita suntik dengan subsidi-subsidi yang ada. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya minta betul-betul di lapangannya diikuti, sehingga nantinya apabila di dua provinsi ini, lumbung pangan yang kita bangun, food estate yang kita bangun betul, benar, provinsi-provinsi yang lain akan kita dorong, kita berikan dana dari APBN, tetapi betul-betul ada return ekonomi yang diberikan kepada negara. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya resmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.